Ilmu silat pengejar angin jilid 1. Api-api. Tolong. Tolong terdengar dua orang berlari sambil mulutnya tiada berhenti berteriak api. Tolong. Dan memanglah jauh di belakang kedua orang itu, di sebelah barat, di atas udara kelihatan asap. Yang bergulung dengan disertai lelatu api de sedikit sinar merah menerangi tempat di sekeliling tempat terjadinya kebakaran. Cuma anehnya kedua orang yang tadi berteriak bukan mereka memberikan pertolongan, melainkan lari menjauhi rumah yang tengah hebat dimakan api itu. Justru pada waktu itu, seseorang yang berpakaian sebagai piausu yang rupanya baru kembali dari mengantarkan piau, telah bersampokan dengan kedua orang yang tadi berteriak. Orang tersebut, Likiepok namanya setelah mendengar teriakan kedua orang itu, cepat menanyakan rumah siapakah yang terbakar? Rumah Sun Liokok cepatlah. Tolonglah mereka bertiga saudara yang sekarang masih berada di atas loteng. Ketua orang itu memberikan keterangan sambil terus berlari. Mendengar keterangan ini, Likiepok, orang berpakaian piausu tadi, menjadi sangat kaget. Kaget ia karena Sun Liokok adalah kawan karibnya, dan di samping itu ia pun menjadi mendongkol akan sikap kedua orang itu. Ia pun lalu berteriak memanggil kedua orang tersebut. Hai kawan. Mengapa kalian tidak memberikan bantuan? Memadamkan api? Jangan salah paham saudara. Api berkobar sangat besar, kami hendak memanggil kawan, salah satu dari antara kedua orang itu memberikan jawabannya, agak gugup dia. Haraplah Tioto Ako menantikan saja di sana, menambahkan kawannya. Mendapat panggilan Tioto Ako ini Kiepok menjadi tercengang, namun sesaat kemudian karena mengira orang itu salah lihat, sebab pada waktu itu mereka bertiga justru berhadapan di tempat gelap, serta mengingat ia perlu lekas memberikan pertolongan memadamkan api, Likiepok pun tidak berani menegur kedua orang itu. Maka tanpa bersangsi lagi, lekas ia menjawab baik dan cepat berlari ke tempat di mana tertampak api sedang berkobar hebat. Setibanya ia melihat di atas loteng dari rumah yang sedang hebat dimakan api benar tertampak dua orang perempuan yang tengah berteriak minta pertolongan pada orang banyak yang banyak berdiri berkelompok di depan rumah tersebut. Tapi orang itu bukannya mereka coba memberikan pertolongan, melainkan cuma berteriak saja. Hajo, tolongi mereka! Tolongi mereka! Aduh! Api sudah menjilat semakin dekat. Kelakukan mereka itu membuat Likiepok menjadi mendongkol jengkelia melihat mereka cuma berteriak saja, menontoni kedua orang perempuan yang sedang terancam bahagia maut. Likiepok cepat mendesak maju di antara orang banyak, serta tanpa banyak bicara lagi segera menggunakan tipu pengpok Jiesiau atau Garuda terbang ke kedua lapis langit, melayang ke atas lankan dari loteng tersebut. Sebagian besar dari lankan itu sudah habis dimakan api. Dari tempat itu dengan melompati api yang tengah hebat berkobaria pun dapat mendekati pada kedua orang perempuan yang sudah ketakutan setengah mati. Kedua orang perempuan itu menjadi kegirangan ketika melihat ada orang mendatangi. Likiepok tanpa menghiraukan akan adat istiadat yang melarang dua orang laki, perempuan bersentuhan sebelum kawin, ia pun segera-segera memanggul kedua orang perempuan itu, akan kemudian lekas di bawah lompat menuruni loteng dengan menggunakan oh tiap Chun Hoa. Barulah setelah orang banyak yang berada di bawah loteng melihat Kiepok sudah berhasil menolongi kedua perempuan itu, segera mereka pun berlomba berbondongan datang membantui si Piaus untuk menyadarkan kedua perempuan malang itu yang tiba pingsan karena kegirangan. Di atas masih ada beberapa orang lagi yang harus ditolong, harap Chun Sudi menjaga kedua orang ini, kata Kiepok sambil membalikan badan akan kembali lompat melayang ke atas loteng. Teringat ia akan kawannya Sun Liu Hok, kawannya itu. Namun walaupun hingga beberapa lama ia mencari kawannya itu. Hasilnya sia-sia saja. Ia tidak menemukan seorang pun yang perlu ditolong, sedang api telah berkobar di sana-sini membakar apa saja yang digulungnya dan telah membakar habis tanggal loteng yang kemudian hampir menerus ke pertengahan rumah. Ha! Sungguh cilaka sekali akhirnya ia mengelah nafas. Ternyata takdir telah mengharuskan Liu Hok harus binasa di bawahnya keganasan api. Setelah berseorang diri ia berkata demikian, karena masih penasaran, lalu ia pun menolak pintu kamar loteng tersebut yang sudah hampir separuhnya dimakan api. Tapi di kamar itu ia juga tiada dapat menemukan orang barang sepotong pun yang harus ditolong, kecuali majatnya seorang buyang wanita yang telah hangus akibat keganasannya si jago merah. Kemudian, karena berpikir tiada faedahnya untuk berdiam lama di tempat itu, terutama karena kumis, jenggot dan pakaiannya sudah ada yang hangus terbakar, maka dengan melompati api dan menerobos di antara asap yang tengah hebat mengulek serta bergulung ia pun turun ke bawah. Waktu itu, ketika baru saja sepasang kakinya sampai di muka bumi, mendadak ia melihat dua orang laki setengah tua maju menghampiri sambil mengucapkan terima kasih pada Kiepok yang telah berhasil menolongi kedua jiwa ibu dan anak. Sementara Kiepok sendiri yang siang telah mengetahui kalau kedua orang laki setengah tua itu bukan lain adalah familinya kedua ibu dan anak yang malang itu, lalu membungkukan badannya sambil membalas hormat. Untuk urusan ini tidak perlu kedua lohu ucapkan terima kasih, kata Kiepok merendahkan diri. Karena sudahlah menjadi kewajibannya setiap manusia untuk menolong sesamanya cuma yang harus disajangkan, adalah Liokok Hiantit yang harus menerima kematiannya dengan kere demikian mencedihkan. Jah dia mati tanpa dapat diketahui di mana jasadnya. Hi, aneh. Apakah Tuan Li tidak mengetahui kalau Liokok telah pergi ke H.O.L.M. pada akhir ini? Tanya satu di antara kedua orang setengah tua itu. Li Kiepok gelengkan kepalanya sambil jawabnya, tidak. Apakah yang telah terjadi sebenarnya? Kedua orang setengah tua tersebut yang ternyata masing bernama Kiu Seng Hou dan Kiu Bun kemudian memberitahukan pada Kiepok bahwa sejak beberapa hari yang lalu hingga sekarang Sun Liokok belum kembali dari kepergiannya ke H.O.L.M., Hingga dengan demikian jiwa Liokok tidak kurang suatu apa, melainkan engkopiaunya saja yang justeru baru datang dari Sansi telah mendapat kebinasaan menggantikan Sun Liokok, adiknya yang masih berada di Ciu Ciu. Hingga membuat Li Kiepok setelah mendengar keterangan tersebut menjadi agak terhibur dan juga kaget, sampai beberapa saat lamanya barulah ia dapat berkata, kalau begitu syukurlah, namun tolong sampaikan juga hormat terakhir saja kepada yang bercelaka. Dan kepada kedua Jiwi Yee, oleh karena saja baru kembali dari utara, maka saja tidak mengetahui kalau Liokok Hiantit sebenarnya tidak berada di rumah, saja mohon diberi maaf, kemudian sesudah api telah dapat dipadamkan, dan orang yang mengalami kecelakaan telah diangkut ke rumah familinya yang bersangkutan untuk berobat, barulah Kiepok minta diri kepada semua orang untuk balik pulang ke rumahnya. Untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang telah berhasil menolong orang dari bahagia ke tambus api yang juga kita sudah mengetahui kalau ia bernama Li Kiepok, maka baiklah kita meneropong kembali dan mundur sedikit. Ternyata memang ia adalah seorang Piao Su, seperti kita mengetahui dari pakaiannya yang ia pakai pada waktu terjadinya kebakaran di rumah seorang sahabatnya. Ia adalah seorang yang berasal dari Hokian yang kini menetap di Shiu Chiu. Karena ia kelahiran Hokian maka tidak heran kalau ia mengerti ilmu silat Xiaolin yang hebat sekali. Sedang namanya sudah dapat menggetarkan seluruh dunia Kang Ong terutama di kalangan Piao Su. Oleh karena dalam hidupnya ia selalu bersenjatakan sebatang golok besar, maka ia pun memperoleh gelaran Song Tu, si golok besar. Pada waktu ia mencapai usia 3 tahun, karena tertarik akan kecantikannya putri seorang hartawan kaja dan karena sang wanita juga menjukainya. Ia pun lalu bersama dengan perempuan itu yang ternyata bernama Song Bun Niyo, memasuki jenjang. Perkawinan Setelah 2 tahun memasuki pintu perkawinan mereka berduapun oleh Tuhan yang maha adil dan kuasa kemudian dikurniai seorang putra yang mereka beri nama Lisyanko. 10 tahun kemudian setelah lahirnya Lisyanko, putra mereka, mereka bertiga pun kemudian pindah ke Siuchu dari Hokian kota kelahiran mereka. Di Siuchu Song Tu Likiepok melanjuti hidupnya sebagai Piao Su pengantar barang, dan sampai mencapai usia 40 tahun dalam usahanya itu ia belum pernah mendapat kegagalan dan tandingan. Sedangkan puterannya Syanko telah tumbuh menjadi seorang anak yang cakep serta bertabiat jujur, cerdas, dan juga sebagai anak, ia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Hingga hal mana membuat Kiepok, suami istri menjadi semakin menyajangi anak tunggal itu. Di samping pekerjaan Piao Kioknya, ia pun mendidik anaknya itu sejak dari usia 6 tahun pendidikan ilmu silat. Hingga dalam mencapai usia 15 tahun itu, anak itu telah mewarisi 7 bagian dari kepandainya. Sedang Song Tu Likiepok sendiri karena ia telah menjadi seorang Piao Su dari banyak tahun, maka tidaklah mengherankan kalau namanya semakin hari, semakin membubung tinggi, baik di kalangan Kang Ou maupun di kalangan Piao Su. Namun di samping itu banyak juga yang mendendam kepada dirinya. Pada suatu hari, di waktu hari menjelang sore, tatkala Kiepok Baharu kembali dari mengantarkan Piao di utara, setiba di kota Kihin di mana tinggal seorang sahabatnya yang bernama Sun Liok Hok, di sebelah barat kota, ia melihat asap api kebakaran yang mengulek tinggi dengan disertai lelatu api yang berhamburan ke sana kemari. Ia menjadi terkejut karena jurusan itu adalah tempat di mana kawannya tinggal. Dengan segera cepat ia pun berlari memburu ke tempat tersebut untuk memberikan pertolongan. Hingga akhirnya kejadian ia bersampokan dengan kedua orang yang telah salah memanggil ia dengan panggilan Tioto Ako, dan kemudian seperti kita sudah mengetahui Kiepok telah berhasil menjelamatkan orang dari bahaja ketambus api. Sekarang marilah kita kembali mengikuti sepakter yang Kiepok selanjut. Ia sesampainya di rumah, sesudah menyalin pakaian dan menaburkan obat bubuk keluaran siau lem di kaki tangannya serta tubuhnya yang melepuh akibat terbakar, lalu ia pun tuturkan peristiwa yang ia telah alamkan barusan di hadapan anak istrinya hingga membuat kedua anak dan ibu tersebut menjadi kagum akan kerelaannya suami atau ajah tersebut dan bersedih akan kemalangan yang telah menimpah keluarga Sun itu. Hari pun berjalan pesat, tanpa terasa 30 hari berlalu sudah sejak peristiwa ia memberikan pertolongan pada kawannya, Sun Liyokok. Ketika itu di daerah pegunungan Pat Kongsan banyak terdapat serigala yang acap kali mengganggu pada orang yang kebetulan lewat di situ, oleh karena itu guna kebaikannya orang banyak. Sang Chu Liyokok lalu pergi ke gunung tersebut, membasmi bersih seluruh kawanan binatang buas itu, hingga selanjutnya, orang yang melalui gunung itu tidak lagi mendapat gangguan. Kemudian atas permintaan yang sangat dari berbagai perkumpulan anak muda yang mengagumi akan keliah hajiannya Li Kiepok, karena tiada alasan untuk menolak, ia pun lalu di samping Kiepok Piau Kiyok membuka Kiepok Bukan. Dan ketika warta itu telah tersiar luas yang kemudian setelah dapat didengar oleh pemuda dari lain kota, segera mereka pun meninggalkan kota kelahiran mereka itu menuju ke Siu Chiu yang kemudian dijadikan tempat tinggal mereka dan memasuki Kiepok Bu. Kuan untuk kemudian di bawah asuhan Sang Chu Liyok Mereka mempelajari ilmu silat Siu Lim. Hingga belum berselang beberapa bulan, Sang Tuli Kiepok dengan nama Kiepok Bukan telah menjadi semakin terkenal dari Siu Chiu sampai di delapan provinsi yang berdampingan dengan provinsi Anhuiye dan Siu Chiu. Harus diketahui bahwa nama Kiepok Bukan menjadi terkenal oleh karena ia adalah seorang yang manis budi pekertinya. Dalam memberikan pelajarannya ia tidak memandang bulu, dan tidak pernah membedakan, baik orang itu dari tingkatan tinggi atau rendah. Maupun orang yang belajar padanya itu asli orang Siu Chiu atau bukan. Malah dalam memberikan pelajarannya diberikan kepada siapa saja yang sanggup mengikutinya. Kecuali, cuma ada kecualinya, inilah cacat satunya. Di antara semua kepandainya yang dimiliki itu, ia masih memiliki suatu kepandain simpanan. Kepandain inilah yang membuat namanya sangat terkenal sebagai seorang jago yang tak pernah terkalahkan. Ilmu simpanan itu, hebat luar biasa, serta dengan kepandain simpanan ini, ia pernah bersumpah di hadapan gurunya, bahwa kecuali kepada putranya yang boleh cuma dituruni 15 jurus, jadi tidak semua, ia tidak akan menurunkan ilmu tersebut kepada siapa juga. Serta pernah ia dengan menggunakan ilmu simpanan ini, pada 20 tahun yang lalu berhasil membinasakan 3 orang Elo Ocian Pue dari Cheng Hang Paj. Ilmu simpanan ini, yang sederhana gerakannya, serta cuma terdiri dari 18 jurus, aslinya sebenarnya bernama Capelhoan Ong. Tapi sebab dalam hidupnya ia selalu menggunakan sebuah golok besar, maka nama itu kemudian dirubahnya menjadi Capelhoan Tu, atau 18 jurus ilmu golok. Demikianlah, walaupun pada muridnya yang paling disajang, tak terkecuali ilmu simpanan tersebut tidak diturunkannya. Benar harus disajangkan hingga di Siu Chiu itu, selain ia sendiri dan putranya Li Xiang Kyo, yang cuma mengerti 15 jurus saja tidak akan lagi terdapat orang ketiga yang memahami akan jurus Capelhoan Tu, hingga mereka cuma dapat mendengar, tidak melihat, bahwa Li Kiepok menurut kabar angin memiliki semacam ilmu golok yang hebat luar biasa yang disebut Capelhoan Tu. Demikianlah karena hal ini, di belakang dari Song Tu Li Kiepok akan mengalami suatu peristiwa yang akan menggemparkan seluruh dunia persilatan. Pada suatu hari disebabkan ia harus pergi ke daerah barat mengirimkan barang piau, maka ia pun lalu bersiap. Namun tiba entah disebabkan penyakit apa, ia tidak dapat berjalan. Hingga terpaksa tugas itu ia wakilkan kepada putranya yang kemudian pada hari itu juga lantas berangkat. Sedang ia sendiri lantas memanggil seorang tabib. Dua hari kemudian, karena ia belum sembuh benar dari sakitnya, ia pun mengutus Beng Suhao O salah seorang muridnya yang paling ia sayang dan percajai, untuk menjelesaikan suatu urusan yang sangat penting. Beng Suhao O yang ditugaskan oleh gurunya itu, setelah menjelesaikan tugasnya, ia pun lalu mampir di suatu rumah makan, di luar kota Siu Chiu untuk menang sal perut yang sudah berkerujukan meminta makan. Dan kemudian baru akan melanjutkan perjalanannya pulang ke Siu Chiu. Sementara Beng Suhao O karena ia sudah seringkali bersantap di rumah makan itu apabila ia dalam perjalanan pulang ke Siu Chiu, maka tidak heran kalau ia sudah kenal baik pemiliknya. Rumah makan tersebut, siapapun mengetahui kalau Beng Suhao O itu adalah salah seorang muridnya Song Chuli Kiepok yang namanya sangat tenar dan dimalui. Karenanya, setelah pemilik rumah makan itu mengetahui kalau tamu yang baru datang itu adalah Suhao O dari Siu Chiu, lekas ia pun keluar menyambut sendiri akan kemudian mempersilahkan pemuda itu untuk masuk dengan kelakuan yang sangat hormat. Sudah lama baru dapat melihat lagi, apakah selama ini Beng Ja tidak kurang suatu apa tanya pemilik rumah makan itu memaniskan muka, yang kemudian dibalas juga dengan hormat oleh Beng Suhao O dan juga menanyakan kesehatan pemilik rumah makan itu. Justeru itu, seorang pemuda lain yang juga sedang bersantap di rumah makan itu, lalu mengangkat kepalanya memandangi seluruh anggota tubuh Beng Suhao O, dan akhirnya ketika pemilik rumah makan itu menghampiri padanya, ia pun menanyakan siapakah pemuda yang ia sangat hormat itu. Pemilik rumah makan itu lalu menerangkan, kalau pemuda yang baru datang itu adalah salah seorang anak muridnya Song Chu Li Kiepok yang bernama Beng Suhao O. Dengan keterangan ini kelihatannya pemuda itu kegirangan. Ah, sungguh kebetulan sekali. Sudah lama memangnya aku sedang mencari untuk dapat berguru pada Li Kau Su. Sungguh kebenaran sekali kalau sekarang aku dapat bertemu dengan salah seorang muridnya. Hingga demikian aku boleh minta pertolongannya agar dapat menghadap pada Li Kau Su, demikian pemuda itu seorang diri berkata. Cuma apakah Tuan Sudi memperkenalkan saja dengan Beng Toako itu bertanya pemuda itu pada si pemilik rumah makan. Sementara itu Beng Suhao O yang siang telah mendengar pembicaraan kedua orang-orang itu, lalu berbangkit dari tempat. Duduknya akan kemudian menghampiri pemuda tersebut. Dengan hormat ia pun lalu menanyakan maksud, si dan nama pemuda itu. Pemuda tersebut ketika melihat kelakuan Beng Suhao O sedemikian manis budi dan sopan, maka cepat ia pun angkat kedua tangannya akan kemudian membalas hormat orang, katanya. Siaw Tei berasal dari H.O.O. Lem, nama Bun Kau Silian. Sudah lama memangnya Siaw Tei mengagumi gurumu, dan sudah lama sekali Siaw Tei mengingini untuk dapat berguru kepadanya, namun sampai sekarang, maksud Siaw Tei ini belum juga kesampaian, maka kebetulan sekali hari ini, kita di sini dapat bertemu satu dengan lain, dan apabila Toako tidak berkeberatan maka aku mohon pertolongan Toako untuk antar aku bertemu pada Likaw Su, dan Sudi juga jadi orang perantara agar aku dapat diterima menjadi muridnya. Untuk kesediaan Toako nanti sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih. Beng Suhao O yang memangnya Jutru hendak kembali ke Siu-Ciu dengan segera ia pun meluluskan permintaan pemuda H.O.O. Lem itu yang mengaku bernama Lian Bun Kau. Demikianlah setelah selesai bersantap akan kemudian membajarnya, bersama mereka pun berpamitan dengan pemilik rumah makan dan terus cemplak kudanya masing untuk lantas dimeretkan ke Siu-Ciu. Setiga di kota tujuannya, Suhao O segera membawa Bun Kau menghadap pada gurunya, Sang Tuli Kiepok, dengan siapa murid itu menerangkan maksud kedatangan pemuda dari H.O.O. Lem itu. Sang Tuli Kiepok si golok besar, yang ketika itu sudah sembuh dari sakitnya, setelah mendengar penuturan muridnya itu, lantas tertawa bergelak sambil kemudian berkata kepada Bun Kau. Si pemuda dari H.O.O. Lem, L.O.O. Hu di sini sebenarnya cuma mempunyai nama kosong, maka keliru sekali kalau Lian Heng mengira kalau aku memiliki kepandayan yang demikian tinggi seperti yang Lian Heng duga. Karena itu aku khawatirkan kalau nanti di belakang hari Lian Heng menjadi menjesal apabila berguru pada L.O.O. Hu sekarang, maka menurut pendapatku sebaiknya lah kalau saudara mencari saja guru lain yang benar memiliki ilmu tinggi. Demikianlah Sang Tuli Kiepok dengan merendahkan diri ia pun secara halus menolak permintaan si pemuda yang mengaku bernama Lian Bun Kau. Tapi, karena pemuda dari H.O.O. Lem itu meminta dengan sangat, terutama Su H.O.O. Membantu permohonan pemuda itu, akhirnya Kiepok karena tidak mempunyai alasan lain lagi, apa boleh buat telah meluluskan juga. Sementara pemuda itu setelah mendengar permohonannya diluluskan, lalu ia pun mengaturkan terima kasih. Lalu ia pun memohon diri untuk kemudian lekas pergi membeli H.O. dan L.O.O. guna melakukan sembahyang pada langit dan bumi, bersumpah bahwa ia telah mengangkat guru kepada L. Kiepok. Kemudian barulah ia pergi menemukan lain pemuda yang sekarang telah menjadi Su Hengnya. Demikianlah sejak hari itu, Lian Bun Kau telah menjadi salah seorang murid dari Kiepok Bukuan di mana bersama dengan lebih kurang 30 pemuda lain belajar silat di bawah pimpinannya L. Kiepok. Hari pun berjalan dengan pesatnya, hingga tanpa terasa sebulan telah berlalu sejak masuknya Lian Bun Kau ke perguruan Kiepok Bukuan. Ternyata Lian Bun Kau yang walaupun telah mencapai usia 9 tahun, ia sangat rajin dan memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Lebih lagi karena sebelumnya memasuki Kiepok Bukuan. Kauan menurut katanya ia sudah mengerti sedikit ilmu silat. Demikianlah walaupun merupakan anak baru, ia telah berhasil mengalahkan semua Su Hengnya yang telah lebih dahulu belajar. Di samping itu juga ia sangat menaruh perhatian pada Lian Bun Kau, gurunya. Ia juga pandai bergaul dengan kawan seperguruannya serta belum pernah mengagulkan kepandainya hingga ia sangat disukai Su Hengnya. Namun walaupun demikian, sikap Lian Bun Kau ini sangat dingin, dingin bagaikan es, hingga membuat Beng Su H. O. O. yang menyadari akan sikap dingin gurunya kepada Lian Bun Kau itu, menjadi tidak habis pikir. Sering ia coba menanyakan akan sikap ganjil gurunya ini. Namun ia cuma memperoleh jawaban yang berupa senjuman saja tanpa mau menerangkan akan sebabnya. Sedangkan di lain pihak Lian Bun Kau yang mendapat perlakuan sedemikian rupa, bukan saja ia menjadi gusar atau sakit hati, malah sebaliknya ia menjadi semakin rajin, dan sikapnya terhadap gurunya semakin menjadi menghormat. Serta apabila ia sedang kebenaran keluar rumah, acap kali ia membeli arak yang baik atau barang makanan yang lezat untuk diaturkan kepada gurunya Lik Ye Pok. Tapi Song Tu Lik Ye Pok yang mendapat perlakuan demikian rupa, sama sekali tidak memperdulikannya dan sama sekali tidak merubah sikapnya. Sementara itu, perhubungan antara Lian Bun Kau dan Suha O'o semakin hari semakin rapat. Mereka menjadi sahabat yang sangat karib, karena setiap Bun Kau melihat Kera bersilatnya Suha O'o ada salah tidak menuruti betul Kera seperti yang diajarkan oleh guru mereka, ia pun dengan segera menunjukkan kesalahannya. Pada suatu hari, ketika mereka kebetulan tengah membicarakan perihal ilmu yang baru mereka pelajarkan, Lian Bun Kau bertanya kepada Suha O'o, sudah lama aku dengar bahwa Suhu katanya masih memiliki suatu ilmu simpanan yang disebut Capah Loho Antu, cuma aku masih sanksikan apakah kabar ini benar atau tidak. Apakah Toa Hia juga mengetahuinya mendapat pertanyaan ini Beng Suha O'o yang memang sudah mengetahui kalau gurunya itu masih mempunyai suatu ilmu yang luar biasa dengan segera menjawab pertanyaan orang. Jah memang. Aku juga pernah dengar. Oh kalau begitu, bersediakah Toa Hia menanyakan Suhu caranya Capah Loho Antu dijalankan? Sedang aku sendiri tidak berani karena Suhu selalu mencurigai aku, kata pula si pemuda Ha O'o O'o lem sambil melirik. Setelah mendengar permohonan ini, Beng Suha O'o segera pun menyanggupi tanpa menanyakan melit lagi. Sambil berbangkit dari tempat duduknya lantas ia pun hendak menanyakan soal ini kepada gurunya, tapi Lian Bun Kau lekas mencegahnya sambil berkata, Sabar Toa Hia, jangan tergesa. Sesungguhnya lah Suhu sangatlah mencurigai aku, maka kalau kau menanyakan hal itu secara demikian tentulah ia pun mengetahui kalau soal ini berasal dari aku. Dengan demikian, sebaliknya ia mau menjelaskan kepadamu, pun maksud kita akan percuma saja, sambil berkata demikian ia pun segera mendekati mulutnya ke kuping Suha O'o, seng kawan, ia berbisik, maka menurut pendapat Kuker yang paling baik, yang harus kita lakukan ialah, pertama, bersama kita harus mengumpulkan sedikit tuhang untuk pembeli arak dan sajuran yang baik, yang nanti kita sediakan pada waktu Suhu merajakan hari ulang tahunnya lusa. Dan nanti kalau sudah tiba waktunya, apabila Suhu sudah dalam keadaan sinting, kita pura minta kesediaannya untuk memainkan ilmu yang hebat itu. Aku kira inilah jalan yang paling baik, aku jakin tipu ini akan berhasil baik cuma apakah Toa Hiya suka melakukannya atau tidak? Tentu saja, akan kulakukan, kata Suha O'o tak dipikir panjang lagi. Apabila hal ini ada baiknya bagi kawan yang lain, tak terpikir olehnya akan akibatnya. Setelah bersepakat, mereka berdua pun lalu pergi menemukan kawan seperguruan mereka, akan kemudian pada kawannya itu, mereka ceritakan apa yang mereka nanti akan lakukan pada hari ulang tahunnya guru mereka. Ternyata kawan itu merasa tidak berkeberatan, karena mereka juga ingin sekali melihat permainan ilmu silat yang dirahasiakan itu. Tanpa terpikir oleh mereka, kalau kawan mereka itu, Lian Bun Kau mempunyai maksud yang tertentu. Demikianlah dalam tempo cuma setengah hari, mereka sudah berhasil mengumpulkan sejumlah uang. Sore itu juga mereka pun membeli barang yang diperlukan. Cepat sekali dua hari pun telah berlalu, pada hari itu rumah keluarga Li telah ramai dengan sekalian murid Kiepok Bukaan yang pada hari itu tengah merajakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun itu dirajakan secara sederhana saja, tidak diadakan penjebaran surat undangan. Sementara itu, di ruangan tengah Li Kiepok yang melihat muridnya demikian menaruh perhatian kepadanya, ia menjadi sangat gembira. Ia tidak menyadari dan tidak pernah bermimpi kalau sebenarnya ia tengah diperdajakan oleh murid yang ia curigakan. Dia minum sepuasnya. Ketika itu, setelah pesta makan minum itu telah berjalan beberapa lama, tibalah saat yang ditunggu. Demikianlah Li Kiepok yang kini sudah menjadi sinting karena terlampau banyak menenggak air kata, berada di tengah, dikelilingi oleh sekalian muridnya. Sementara itu Lian Bun Kau yang duduknya di tempat terdepan, setelah melihat saatnya sudah tiba, lalu mengeditkan matanya mengisjaratkan pada Beng Suha OO untuk segera menjalankan tipu muslihatnya. Dengan segera Beng Suha OO maju ke muka menghampiri burunya, sambil berlutut ia pun berkata, kami semua sebenarnya, kalau bukan pada hari lahir suhu ini, tidak akan berani mengajukan permintaan ini, hatinya berdebaran keras. Tapi karena sebagaimana T.E.K.O. telah katakan tadi, hari ini adalah hari baik bulan baik, maka kami mohon agar suhu tidak berkeberatan untuk mempertunjukkan, mempertun, mempertunjukkan apakah membentak Kiepok yang benar telah sinting, koma anu tidak berkeberatan untuk mempertunjukkan suatu ilmu, yang selama ini belum suhu turunkan pada T.E.K.O. semua, seperti tiap cap. Hahaha sudah, sudah aku juga sudah menebaknya. Demikianlah, akibat hebat bekerjanya racun alkohol. Lik Kiepok telah menjadi lupa daratan. Lupa kalau sebenarnya ia adalah seorang guru silat yang kenamaan, yang sebenarnya berkewajiban menasehatkan muridnya untuk menjauhi segala minuman keras. Bukankah itu capek loho antu ia menegasi? Melihat tingkah laku sang guru yang benar sudah lupa daratan, dan dari gerakannya seperti orang yang hendak bersilat mereka pun menjadi kegirangan sekali. Terutama pemuda yang mengaku bernama Lian Bun Kau, telah memasang metu benar. Memanglah benar, kalau orang banyak mengatakan, bahwa pada zaman ini, capek loho antu telah lenyap dari muka bumi. Karena, meski ilmu ini aku pahami sekarang, kalau dibandingkan dengan yang pertama kali disiarkan oleh Tatmo Siansu sendiri, boleh dikatakan ilmu silat lohoankun yang sekarang, baikpun mengenai keliah hajannya ataupun keindahannya masih kalah jauh, demikianlah di bawah pengaruh arak, sang tulik ye pok mulai pembicaraannya. Tapi, walaupun benar ilmu silat lohoankun yang dulu dan sekarang terpaut sangat jauh, toh orang tidak boleh memandang ringan pada ilmu yang ada padaku sekarang ini, terutama karena lohoankun ini merupakan pokok dari cabang siauling, setelah berkata itu, kemudian ia pun mengeringkan empat cangkir arak, hingga benar ia sudah di bawah pengaruh air kata. Kalau demikian, ternyata anggapan orang yang mengatakan kalau lohoankun yang sekarang hanya tinggal kulitnya saja, tidak benar celutuk lian bun kau yang melihat tipunya telah hampir berhasil. Cuma kami semuanya belum pernah melihat bagaimanakah sebenarnya jalannya ilmu pukulan yang demikian tersohor itu? Maka apabila suhu tidak berkeberatan, sudikah suhu perlihatkan sedikit pada murid sekalian? Sementara sang tulik ye pok yang telah kena dipengaruhi oleh air kata, tanpa berpikir panjang lagi segera berkata sambil tertawa, Oh, jadi kalian ingin mengetahuinya? Baik, baik untuk menambahkan pengertian kalian, aku akan perlihatkan pada kalian ke-18 jalan ilmu tersebut. Cuma, cuma, cuma apa suhu? Tanya sekalian muridnya yang berada di sekelilingnya dengan hati berdebar. Cuma sayang puter aku tiada-ada bersama kalian, hingga ia tidak dapat menyaksikan ketiga jurus yang terakhir yang belum aku terangkan padanya, ia pun celingukan. Hei! Syangko! Syangko demikianlah karena pengaruh air kata yang bekerja hebat, ia menjadi semakin lupa daratan. Ia lupa kalau puteranya itu tengah mewakilkan ia mengantarkan piau ke daerah barat sejak dua bulan yang lalu. Hai! Muridku sekalian! Apakah puteraku belum kembali? Ia berteriak. Belum suhu, puteramu belum kembali, sekalian muridnya menerangkan. Tapi suhu, toh yang tiga jurus itu boleh diterangkan saja nanti kalau ia sudah pulang jelutuk bun kau yang sudah tidak sabar. Jah, baik, baik. Perhatikanlah. Setelah berkata demikian, Syang Tuli Kiepok segera menanggalkan baju luarnya akan terus tanpa menyadari marah bahagia yang akan mengancam dirinya nanti, lantas menggerakkan tangannya, bersilat menuruti jurus Capohloho Antu. Sungguh Capohloho Antu itu bukanlah nama kosong belaka, ilmu ini yang walaupun cuma terdiri dari delapan belas jurus saja tapi mempunyai banyak percabangan. Sederhana saja gerakannya, tidak sulit untuk dipahami, cuma dibalik itu, dibalik gerakan yang tampaknya sederhana itu tersembunji suatu tenaga yang luar biasa serta banyak percabangannya. Dan yang mejakinkannya harus memiliki kegesitan tubuh yang segesitnya. Demikianlah di tengah ruangan itu dalam keadaan lupa daratan Song Tuli Kiepok telah memperlihatkan Capohloho Antu yang menurut sumpahnya tidak boleh sembarangan dipertunjukkan. Sekalian muridnya menjadi sangat kagum dan memuji akan kehebatannya hingga Lik Kiepok yang tengah menjalankannya, setelah mendengar dirinya dipuji serta dikagumi oleh muridnya, segera ia pun meneruskan ilmu tersebut dari awal. Sampai akhir tanpa satu jurus pun yang dilewatkan. Tengah sekalian murid Kiepok bukan tenggelam dalam lautan kekaguman, adalah cuma Lian Bun Kau si pemuda dari H.O.O.L.M. yang memiliki kecerdasan otak luar biasa duduk menjublek memperhatikan benar setiap gerakan dari ke-18 jurus Capohloho Antu yang ketika itu dijalankan dengan bertangan kosong. Diam Lian Bun Kau mengucap syukur, berseorang diri tanpa mengeluarkan suara. Ia pun berkata, Ajah, kau harus mengaturkan terima kasihmu kepada Tuhan Yang Maha Adil yang telah memberikan jalan kepada putramu ini hingga dapat benar memahami seluruh jurus dari Capohloho Antu, ilmu yang sangat kau takuti ini. Sementara itu Lian Kiepok setelah selesai menjalankan seluruh jurus ilmu silat simpanannya itu, segera ia pun balik kembali ke tempat duduknya semula, dengan paras muka tidak berubah, demikian juga tanpa napas tersengal. Di saat itu juga, Lian Bun Kau lalu mengambil tiga cawan penuh berisi arak, diaturkannya kepada gurunya, yang kemudian dikeringkannya. Sampai hari sudah jauh malam, barulah makan minum itu berakhir. Untuk kekagetannya song to Lian Kiepok, mendadak di hari esoknya pagi, Lian Bun Kau, si pemuda yang selama ini ia curigakan, telah menghilang entah kemana. Dan setelah ditunggu sampai dua hari pemuda itu belum juga kembali, barulah Lian Kiepok menyadari kalau sebenarnya ia sudah tertipu. Tanpa terasa lagi ia pun segera membanting kakinya sambil kemudian mengebrak meja, mukanya juga segera memerah bahna menahan gusar, aku sudah kena tertipu. Aku tertipu ia berteriak seperti seorang gila. Tapi siapakah sebenarnya pemuda itu ia pun mimikir, mengingat akan bentuk wajah orang. Sungguh harus dikasihani orang tua itu, sudah tentu ia tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mengingat siapa sebenarnya pemuda itu. Ia tentu tidak mengetahui kalau sebenarnya pemuda itu adalah putra salah seorang dari ketiga Cian Pue yang pada kira 20 tahun yang lalu ia hancur dinasakan. Akhirnya karena benar tidak dapat memecahkannya, ia pun segera berteriak memanggil seorang pegawai, yang disuruh mencari Beng Suha O. Saat kemudian setelah Suha O sudah menghadap ia pun segera mendam perat habisan. Hektometer. Bagus betul perbuatanmu, mengapa kau bawa bajingan itu ia tumpahkan segala kemarahannya atas diri murid yang ia sajangi itu. Setelah ia berani loloh aku sampai mabuk. Ia berani juga curi ke-18 curus ilmu simpananku, sekarang dengan enak saja kau biarkan ia pergi dari sini? Ah, bagaimana mencurinya suhu tanya Suha O yang menjadi terheran ketika mendengar suhunya mengatakan demikian. Ha! Sungguh goblok! Sungguh tak mempunyai pikiran. Apakah kau tidak mengetahui kalau bajingan itu mempunyai kecerdasan otak seratus kali lipat dari kamu? Mendapat cacian ini, barulah Beng Suha O tersadar, baru ia mengetahui kalau sebenarnya ia sudah ditipu oleh kawan yang ia anggap saudara itu. Dulu pun aku sudah hendak menolak permohonannya, tapi apa mau, kau sudah membantu dia membujuki aku untuk menerima ia, sekarang sesudahnya terjadi hal ini, apakah kau dapat berdiam diri saja? Kau harus tanggung akibatnya. Beng Suha O ketika melihat gurunya telah menjadi demikian. Gusar kepadanya, lekas ia pun berlutut dengan badan bergemetaran. Sebenarnya aku tidak pernah mengira, walau bermimpi pun, kalau pemuda itu bukan manusia baik. Karena sebagaimana Suhu sendiri tentu mengetahuinya, sekian lama ia berdiam di sini, belum pernah sekalipun ia berbuat sesuatu yang mencurigai, hingga selama ini T.E. Kau benar percaja kepadanya. Maka kalau sampai Suhu mengalamkan kejadian yang tidak enak ini, ini memang adalah akibat dari kecerobohan T.E. Kau yang telah berani lancang memasuki racun itu ke tempat ini. Dan oleh karena itu T.E. Kau bersedia menanggung segala akibatnya. T.E. Kau akan mencari padanya sampai dapat, dan kalau perlu, untuk menebus dosa T.E. Kau, T.E. Kau telah mengorbankan jiwa T.E. Kau. Sang tulik ye pok setelah mendengar pencesalan nguridnya dan juga karena menimbang Beng Suha OO tidak dapat terlalu disalahkan, segera ia pun sambil mengelah nafas berkata lagi, jah sudahlah, sejak ia baru pertama kali datang kemari juga, aku sudah mengira kalau bajingan itu bukanlah manusia baik, orang tua itu membanting kakinya. Tapi untuk dapat membuktikan pengelihatanku itu, maka apa boleh buat dia aku terima. Tapi siapanya na, ternyata dugaanku itu sedikit juga tidak meleset, dan sesudah berkata sampai di sini, kejengkelannya nampaknya semakin bertambah. Ia pun berulang mengelah nafas. Kembali otaknya dikerjakan, namun ia belum dapat memecahkannya juga, murid atau putra siapakah pemuda yang mengaku bernama Lian Bun Kau itu. Jah, apa mau dikata, ia melanjuti. Manusia punya bisa, Tuhanlah yang berkuasa. Memang takdir. Tanpa terlakan dan kusadari, aku telah melanggar sumpahku, huh, 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 demikianlah karena tak terkendalikan lagi, ia pun sudah berlutut menangis terseduh. Sedang Beng Suhao, cuma mengawasi. Saja menjublek. Suhu, dengan masih berlutut Song Tuli Kiepok mengisat. Karena T.E.K.O. telah melanggar sumpahku, T.E.K.O. bersedia untuk menjalani hukuman apapun, demikian Song Tuli Kiepok miratap. Beng Suhao ketika melihat kelakuan gurunya menjadi sedemikian rupa, tanpa terasa lagi ia pun menjadi sedih dan akhirnya ikutan menangis menggerung. Hingga membuat ruang tempat belajar silat itu, bukannya ramai dengan orang yang belajar silat, melainkan ramai dengan suara tangisan dari dua orang itu, guru dan murid. Membuat semua orang yang berada di situ, baik pegawai maupun semua murid dari Kiepok bukan menjadi sibuk menghiburi kedua orang yang menangis itu. Sampai di sini kita tinggalkan dulu segala kesibukan yang tengah dilakukan oleh seluruh anggota Kiepok bukan dalam usahanya untuk menghiburi kedua guru dan murid itu. Sekarang marilah kita mengikuti segala gerak-gerik yang dilakukan si pemuda dari H.O.O.M. yang mengakulian bun kau itu. Dan sebelumnya haruslah kita mengetahui dulu siapa ia sebenarnya. Seperti kita sudah mengetahuinya, bahwa pada kira 20 tahun yang lalu, Seng Tuli Kiepok pernah melakukan pertempuran dengan tiga orang Cian Pue yang rata sudah mencapai usia 50 tahun. Harus diketahui, bahwa ketiga Cian Pue itu sebenarnya adalah tiga ketua utama dari Partai Cheng Hang Paj. Mereka bertiga sebenarnya memiliki kepandayan tunggal yang luar biasa. Karena hasutan dari salah seorang murid mereka, mereka bertiga kena dibakar, dan kejadian kemudian mereka turun gunung. Untuk mengukur tenaga dengan Seng Tuli Kiepok. Ketika Seng Tuli Kiepok arus saja 4 bulan keluar dari rumah perguruan di Siong San, dan ia baru memasuki usia 20 lebih. Namun ia adalah murid turunan langsung dari Beng Beng Sian Su Ketua Siauling Paj yang kepandayanya luar biasa hebat. Demikianlah dengan menggunakan cuma 8 jurus saja dari Capeh Loho Antu, ia telah berhasil menghancur binasakan ketiga Cian Pue itu. Kejadian ini sudah sangat lama berlalu, hingga Lee Kiepok sudah melupakannya, dan ia tidak menyadari kalau salah seorang dari ketiga Cian Pue yang bernama Ong Golo Chou, mempunyai seorang putra yang baru berusia 8 tahun. Dan anak ini adalah yang sekarang kita kenal sebagai Lian Bun Kau yang sebenarnya bernama Ong Kau Lian. Ong Kau Lian walaupun ketika itu baru berusia 8 tahun, tapi ia telah memiliki pikiran yang menyamai otak orang dewasa. Demikianlah tahun itu juga ia pun pergi meninggalkan kampung halamannya, mencari orang yang telah membunuh ajahnya. Setelah merantau selama 2 tahun, ketika ia tengah melakukan perjalanannya ke Oupak, ia telah ditemukan oleh Sute E. kelima dari Ong Golo Chou, Aja Hong Kau Lian, Kim Bin Holi An Hwi Chian. Si Rase Muka Mas An Hwi Chian mengetahui kalau kepandainya masih kalah setingkat jika dibandingkan dengan Su Hengnya dan juga ia memaklumi kalau akibat dari kematian Su Hengnya itu adalah karena kecerobohan dari mereka sendiri, hingga benar dia tidak berdajah. Justru pada suatu hari, ketika tengah melakukan perjalannya ke Oulam dan melalui Oupak, ia telah menemukan putra Su Hengnya itu. Anak itu kemudian dibawanya ke Cheng Hong. San kepada putra Su Hengnya itu, ketika anak ini telah mencapai usia 3 tahun, kepandainya telah seluruhnya diturunkan, baik Gin Kang, Lu Wee Kang ataupun Gwe A Kang. Kemudian ia pun menerangkan bahwa yang telah membunuh ajahnya itu adalah murid kepala dari Beng Beng Ho Atsu yang bernama Lik Ye Pok. Ia menerangkan juga bahwa kematian ajah dan kedua pamannya itu, disebabkan kehebatannya Capoh Lo Ho Antunya Song Tu Lik Ye Pok. Lalu ia menganjurkan juga pada keponakannya itu, untuk menguasai dulu ke-18 jurus Capoh Lo Ho Antu kalau hendak mengalahkan Lik Ye Pok di Siu-Ciu. Demikianlah secara kebenaran Ong Kau Lian bertemu dengan salah seorang muridnya Lik Ye Pok, yang bernama Beng Su Ha O O. Kemudian dia dari Beng Su Ha O O ini dengan berlagak sebagai seorang yang baru sedikit mengerti ilmu silat, ia berhasil memasuki Kie Pok Bukaan. Ong Kau Lian yang ketika memakai nama palsu Lian Bun Kau dengan sabar ia berusaha untuk dapat memiliki ke-18 jurus TLHT. Hingga kejadian dengan menggunakan tipu muslihat yang sudah disarinya matang ia berhasil mencuri semua jurus dari Capoh Lo Ho Antu tanpa sejurus pun yang luput. Seperti sudah kita mengetahui, setelah berhasil mencuri seluruh jurus dari Capoh Lo Ho Antu keesokannya ia pun telah menghilang dari rumah perguruan Kie Pok Bukaan. Dengan segera ia pun langsung pergi ke Cheng Hang San untuk mejakini selanjutnya ke-18 jurus dari Capoh Lo Ho Antu. Ketika ia tiba, keadaan Cheng Hang San sangat sunji karena pada 10 hari yang lalu, untuk sedikitnya setengah tahun penghuni dari gunung itu, jani, Kim Bin Ho An Hwi Chian sedang turun gunung untuk mencari bahan obatan, bersama putrinya. Demikianlah, berseorang diri saja, sejak hari itu Ong Kau Lian mejakini benar semua jurus Capoh Lo Ho Antu. Ia mempunyai otak yang luar biasa cerdasnya, serta mempunyai pikiran yang benar terbuka, luasangannya ditambah pula, ia telah memiliki sempurna ilmu silat Cheng Hang Paj Sehingga dalam tempo cuma 2 bulan dia telah berhasil merubah Capoh Lo Ho Antu menjadi Sacaplak Lo Ho Antu, dan sebulan kemudian Sacaplak Lo Ho Antu telah dirubahnya sama sekali dengan ditambahi jurus yang paling liahaj dari silat kaumnya Jakni, Cheng Hang Paj. Ia telah berhasil menggubah suatu bentuk ilmu silat pedang yang kemudian dinamainya Cheng Hang Kiam Hoat yang terdiri dari 108 jalan. Dan, sungguh luar biasa, kehebatan dari Cheng Hang Kiam Hoat ini, seratus kali lipat dari ilmu Golok Capoh Lo Ho Antu. Pada suatu hari, setelah 4 bulan ia mejakinkan diri di Cheng Hang San, setelah puas ia mengulangi, mengulangi, dan mengulangi lagi seluruh jurus Cheng Hang Kiam Hoat sampai benar matang, diputuskanlah tanpa menantikan pamannya pulang Ia pun segera menuruni gunung guna mewujudkan citanya. Setelah melakukan perjalanan 2 hari 2 malam, dengan memergunakan ginkangnya yang memangnya sudah sampai di puncaknya kesempurnaan, akhirnya sampailah ia di Siu Kyo, kota di mana musuhnya yang pernah menjadi gurunya tinggal. Ketika itu, tengah ia berada dalam perjalanannya yang menuju ke gedung Kiepok Bukoan di Siu Ciu, tiba dari sebelah belakang ia merasakan beberapa benda yang memancarkan hawa dingin mengancam dirinya dari 3 jurusan, jakni atas tengah dan bawah, diiringi dengan suatu bentakan yang suaranya telah ia kenal baik. Dengan segera ia pun mengetahui kalau senjata itu adalah senjata rahasia yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang, jakni hui piau atau piau terbang cepat luar biasa. Ia pun membalikan badannya menggunakan jurus poan leong jau po atau naga bertindak dari partainya. Ia pun segera mengulur lehernya menanggapi dengan gigitan giginya piau yang mengancam bagian perutnya. Sedang kedua belah tangannya, kanan dan kiri menyambuti kedua piau yang mengarah bagian atas dan bawah tubuhnya. Di sini ia bertindak tidak tanggung, segera ia pun dengan menggunakan ketiga piau terbang tadi, Ong Kau Lian mempertunjukkan kepandayanya, hingga membuat semua orang yang menyaksikannya menjadi kagum tiada terhingga. Ong Kau Lian dengan mempergunakan tenaga WEK-nya, ketiga senjata piau tadi segera dilontarkan kembali menghajar orang yang tadi menjerangnya secara menggelap. Tenaga lontaran itu luar biasa hebatnya dan terbangnya sedemikian cepat hingga seratus kali lipat lebih cepat dari ketiga senjata tadi mengancam dirinya. Orang yang membokong tadi, yang ternyata bukan lain dari Beng Suhao menjadi sangat terkejut sekali, dan sebelum sempat ia berbuat apa, tiba ia melihat suatu bajangan berkelebat di hadapannya. Dan ketika ia membuka matanya ia melihat, orang yang tadi ia serang secara gelap telah berdiri di hadapannya sambil tertawa Ha ha hai hai, mengembalikan ketiga senjata piaunya, sambil berkata, Beng Toa Hia janganlah berbuat demikian, lupakah Toa Hia akan persaudaraan kita? Malah kau harus bangga, mempunyai saudara yang memiliki kepandayan sangat tinggi, tinggi sekali ha, ha ha. Entah tertawa ini, tawa mengejek, entah girang, entah tawa apalagi, sungguh tidak dapat diraba. Ia tertawa terus, terus, tertawanya sangat keras karena ia menggunakan tenaga weh e. Kangnya hingga membuat orang yang berada di sekelilingnya menjadi kepekakan. Tidak terkecuali Suhao yang telah menjadi kesima benar. Setelah puasong Kau Lian tertawa, ia pun segera menotok jalan darah tajtu ya hiat si pemuda yang pernah menolongnya, di bagian lambung. Kau Lian menotok sedemikian rupa hingga ia dapat membuat orang yang ditotoknya tak dapat berbuat apa dan untuk sementara dapat berjalan sebagai orang biasa tak kurang suatu apa. Ia pun lalu membentak, memerintahkan sepaja Beng Suhao Olekas pulang sambil katanya, Sampaikan pada gurumu bahwa aku, putranya Ong Golochow sebentar malam akan mengadakan kunjungan. Setelah berkata demikian segera ia pun pergi ke selatan kota yang cepat sekali sudah menghilang di antara wuungan rumah. Sementara itu Beng Suhao Olekas pulang yang ditinggal seorang diri di bawah pengaruh totokan Ong Kau Lian, bagaikan ada yang menjuruh, segera ia pun menggerakkan kedua kakinya berjalan. Tujuannya Kiepok Bukuan. Semua orang anggota Kiepok Bukuan menjadi terheran ketika mereka melihat kelakuan Beng Suhao Olekas pulang. Yang seperti orang yang linglung, dengan limbung siapa memasuki rumah perguruan itu. Hai, Suhao Olekas pulang, mengapa kau? Tidak mendapat jawaban, sebagai orang yang tak berferpikiran Beng Suhao Olekas pulang terus memasuki ruangan itu hingga membuat semua orang yang melihatnya menjadi semakin terheran. Salah seorang yang mengira Suhao Olekas pulang yang hantu siang, cepat masuk ke dalam untuk melaporkan kejadian itu kepada Song Chuli Kiepok yang ketika itu tengah duduk bersemedi. Ia menjadi sangat terkejut ketika mendengar laporan ini. Separuh mempercajai lalu ia pun pergi keluar untuk membuktikan sendiri. Kekagetannya menjadi tidak terkira ketika ia melihat dengan metu kepala sendiri, kalau seluruh mukanya Beng Suhao Olekas pulang telah menjadi pucat laksana kertas. Sedang jalannya, tidak sewajarnya. Seperti dipaksakan oleh sesuatu. Namun ketika ia melihat ke bagian pundak seng murid, ia menjadi sangat terkejut. Pada bagian lambung murid itu terdapat suatu tanda bekas totokan cuma ia tidak mengetahui totokan siapa itu. Karena sepanjang yang ia ketahui totokan pada jalan darah Tajtuya ia tidak pernah ia lihat yang berakibat sedemikian rupa. Tanpa terasa badannya bergidikan, ia merasa pasti kalau ia telah kedatangan seorang yang sedikitnya berada beberapa tahun di atas umurnya yang tentunya berkepandayan sangat tinggi cuma dia tidak mengetahuinya siapakah orang itu. Ia takkan menduga walau bermimpi pun kalau orang itu adalah seorang bekas muridnya yang selama ini sedang dia cari. Melihat keadaan muridnya yang sudah semakin pajak, segera ia pun memerintahkan beberapa orang muridnya, menggotong Suhao O ke kamarnya untuk kemudian dibaringkan di atas di sebuah pembaringan batu cepat. Ia pun membuka baju yang membungkus badan seng murid yang sudah tak sadarkan diri. Untuk keheranannya, setelah sepintas lalu ia memeriksa pada lambung itu tiada terdapat tanda bekas totokan, barulah setelah ia meneliti benar. Ia melihat di sebelah kanan dari urat Tajtuya ia terdapat suatu tanda bekas totokan. Cuma totokan itu berbentuk suatu titik yang kecil sekali sebesar tajamnya jarum. Keheranannya semakin bertambah. Untuk sesaat, setelah melihat totokan ini, dipusatkannya pikirannya, ia menduga siapakah sebenarnya orang yang memiliki ilmu totokan ini. Dihubungkannya totokan ini dengan totokan yang ia pernah saksikan pada 20 tahun berselang. Akhirnya soal ini terpecahkan juga. Ia merasa pasti kalau totokan ini adalah ilmu totokan keluaran Cheng Hang Paja. Cuma totokan yang ia hadapi sekarang ini jauh lebih hebat dari yang ia pernah saksikan dulu. Setelah kepastiannya tetap, ia pun lalu meminta sebatang jarum kepada salah seorang muridnya. Segera setelah jarum diperoleh ia pun mulai bekerja. Ia pun segera minusukan jarum itu hingga terdapat berpuluh lubang di sekeliling tanda totokan yang kecil itu. Dalam sekejap saja kain putih pelapis rangyang batu itu telah merah oleh darah yang berlepotan keluar dari kulit yang ditusukan jarum. Ternyata usaha ini memberi juga dia sedikit hasil. Sesaat kemudian untuk kegirangannya ia melihat sang murid sudah mulai bergerak. Sambil mironta perlahan tertampak murid bercelaka ini memaksakan diri berkata. Namun baru saja Li Kiepok hendak mencegahnya, ia telah didahului oleh murid itu. Suhu, berjagalah, sebentar malam, sampai di sini ucapan itu terputus, karena ternyata Suhao segera menundukkan kepalanya untuk kemudian seluruh badannya menjadi kaku. Ia telah putus jiwa, mati akibat totokan kawannya sendiri yang pernah ditolongnya pada setengah tahun yang lalu. Sementara itu Song Tu Li Kiepok ketika melihat murid kesajangannya telah mati dengan secara demikian mengenaskan tanpa terasa, ia telah meneteskan air mata. Teringat ia bagaimana karibnya perhubungannya dengan murid ini. Perhubungannya sudah melampaui batas perhubungan antara guru dan murid saja, melainkan kepada murid ini ia sudah menganggap sebagai anak kandung saja. Demikianlah sebagai orang yang kematian anak sendiri, seharian ia menangis terus-menerus hingga hari pun telah menjelang sore. Barulah setelah salah seorang muridnya memberitahukan bahwa hari sudah jauh malam dan menerangkan waktu makan sudah tiba, barulah walau dengan hati berat ia pun meninggalkannya. Dengan ditemani istrinya ia pun melakukan sarapan malam. Setelah menghabiskan cuma setengah mangkok ia pun segera balik kembali ke kamarnya untuk kemudian duduk bersemedi menenteramkan pikirannya yang sudah menjadi agak tergoncang. Setelah duduk bersemedi beberapa lama, hari pun telah berubah menjadi malam. Keadaan di sekelilingnya sunji senyap, cuma di luar kamarnya, banyak terdengar suara jangkrik yang ramai bersahutan. Tanpa terasa ia pun sudah menantikan sampai beberapa jam, namun orang yang dinantikan seperti yang dikatakan Suhao Omuridnya, sebelum ajal, belum juga muncul. Hatinya semakin berdebar karena ia mengetahui bahwa apabila seseorang yang berjanji hendak mengadakan kunjungan, apabila datangnya ketika hari sudah jauh malam, maka dapatlah dipastikan kalau orang itu sedikitnya adalah seorang dari tingkatan sangat tinggi yang tentunya sangat liahaj luar biasa.